Pertama, pertanyaannya saya Anda pernah hamil gak sebelumnya? Kadang ada orang hamil, setelah hamil gak punya anak bertahun-tahun Ada Atau ada setelah nikah Lama gak punya anak Lama gak punya anak Pertama, anak termasuk rezeki dari Allah Dan Allah adalah razza Allah maha memberi rezeki Kita harus yakini Semua itu dari Allah Tetapi kita juga mengambil sebab Mayoritas sebab Masalah Yaitu Yang Diistilahkan kurang suhur Invertil Atau bahasa kasarnya mandul Kasar itu mandul Nah Nataran apa, menyebabnya ada ke apa? Nanti di dalam buku kita ada insyaallah Buku Judulnya Latai As Jangan putus asa Shifa Uka Khori Kesembuhan kamu sudah dekat Biar Yang mandul seneng insyaallah Yang sakit juga seneng Harapan baik Nah Jadi Di otak kita Di otak kita Ya Ya Di otak kita Ada kelenjar hipofisis Ada kelenjar pituitari Ya Ini pituitari Pituitari Dikenal dengan Master Of Of Glein Rajanya kelenjar Pituitari Inilah yang mengendalikan Mengendalikan hormon Termasuk apa? Hormon Pada Keseburan Laki-laki dan wanita Nanti ada FSH Ada LH Ada progesteron Ada estrogen Ya Pada laki-laki Ada Testosteron Ya Testosteron Ya Terus kalau progesteron Terlalu tinggi Jadinya mandul Ya Kalau progesteron Yang spesial pada wanita Disini tinggi Akhirnya bermasalah Disini kalau ada FSH tinggi Follicle Stimulating Hormon Tinggi Akhirnya apa? Kata kedokteran modern Di Arab Mereka menyebutkan Akan Membunuh Sel Sel telur Akan Dibantai Oleh hormon ini Ya Ini Ini tuba falopi Ini ovarium Ovarium Hindung telur Ovarium Ovarium ini ketika subur Ketika ada wanita subur Akan mengeluarkan ofum Ya Kalau ofum gak ada yang buai Kalau ofum gak ada yang buai Setelah ofum keluar Nanti ada Namanya Korpus Luteum Dia akan mengeluarkan Hormon untuk apa? Untuk meluruhkan rahim Sehingga terjadi apa? Terjadi haid Kalau gak ada yang buain Ini keluar Dinding rahim Akhirnya Luntur Sudah Terjadilah haid Ya Coba Bagaimana Allah ciptakan Masalah rahim Allah ciptakan kesempurnaan Kemudian Kalau ada superna yang masuk Di tuba falopi Terjadi pembuahan Korpus Korpus Luteum Akan mengeluarkan Hormon Untuk bikin rahim Tebel Tujuannya untuk apa? Jika sudah terjadi Ofum Dan Sel superna ketemu Terbentuk Sigot Sigot ini Tertanam Di rahim Kemudian Menancap Di dinding rahim Karena menancap Keluarlah kadang Perdarahan Ketika di awal Hamil Disini mulai terpanam Tapi Kalau orang keguguran Kenapa? Dinding rahimnya terlalu tipis Ada orang kadang Gak bisa hamil Kenapa? Dinding rahimnya terlalu tebal Sehingga dinding rahimnya kecil Gak mungkin Ya Dan Ini semua Kasus kista Kasus miung Di rahim Juga kasus Endometrium Kasus seperti anggur Di rahim Semua tingkah laku Hormon disini Ini semua kacau Karena apa? Karena kita Kacaunya kenapa? Ada Bioritme kita Yang Terganggu Gara-gara apa? Bioritme pada hormon Pada Kesuburan terganggu Gara-gara apa? Gara-gara Makanan Yang kacau Kacaunya apa? Kacaunya pertama Kombinasinya Gak bener Kacaunya Jam makannya Gak bener Kacaunya Jenis makanannya Yang Gak sehat Makanan minuman Instan terus Berarti obatnya apa? Untuk meneramalkan hormon Perbaiki ini semua Niscaya Dengan izin Allah Hormon akan baik Obat hormon paling murah Ya Alami lagi Barakalufikum Jadi untuk Mandel Untuk kasus Yang lama Gak punya Obat di tiga hal ini Kemudian Konsumsi Kata Ibn Al-Qayyim Dalam kitab ini Disebutkan Yaitu Konsumsi Tanah Nakhil Serbu Kurma Catat Untuk kaum yang mau promil Serbu Kurma Beli Satu wadah Harganya Rp50.000-Rp.000-Rp.000-Rp.000 Abil Setengah sendok teh Kasih madu Sedol Air hangat Jangan air panas Air hangat aja Setelah agak dingin Baru madu Madu jangan dicampur Air hangat Atau air panas Rusak Jadi apa Sedol setengah sendok teh Sampai satu sendok teh Dengan air hangat Biarin sepuluh menit Kasih madu Baru diminum Diminum kapan Diminum ketika Pagi hari Dan diminum ketika Permisi Kata Ibn Al-Qayyim Sebelum hubungan intim Ya Sebelum hubungan intim Kenapa Karena serbu kurma Sifatnya dingin Orang mandu Rata-rata Sifatnya panas Karena sifat panas Kombinasi yang berlebihan Panas ketemu panas Hormon kacau Hormon kacau Sampai Berefek kebanyakan mandu Baru balapik Insyaallah itu ya Apa lagi Terima kasih